Sejumlah alat praga kampanye calon legislatif Bowo Siddiq Pangarso di jalan desa Pedawang, Kudus, rusak. Hal ini terjadi setelah kader partai Golkar ini dikidup KPK saat operasi tangkap tangan terkait kasus suak. Belum diketahui pelaku perusakan dan penyebabnya. Dari keterangan warga sekitar, 3 hari sebelumnya, APK bergambar Bowo Siddiq tidak dalam keadaan rusak. Pasti kami kan tutup 3 hari masalah dibuat, mungkin antara hari Rabu, Kamis. Kabar-kabarnya kurang paham sih, maka kan kita ngerti nih kemarin lihat kabar di media kan kena OTD. Sementara di posko pemenangan Bowo Siddiq di desa Melatikidul, kejamatan kota Kudus yang biasanya ramai oleh kegiatan tim suksesnya, kini terlihat sepi. Calon legislatif Bowo Siddiq Pangarso ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah OTT yang dilakukan Rabu malam hingga Kamis dini hari lalu. KPK mengita uang senilai 8 miliar rupiah terkait kasus suak pelaksanaan kerja sama distribusi pupuk. KPK juga menyebut uang suak ini akan digunakan Bowo untuk serangan fajar saat dilek. Terima kasih telah menonton!